Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang salah satu jenis struktur data yang dikenal dengan nama array Apa itu array? Array adalah salah satu jenis struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus di dalam satu tempat yang sama Kalau dilihat dari deskripsi ini, sekelas fungsi array ini sama dengan fungsi sebuah variable Keduanya sama-sama digunakan untuk menyimpan data Lalu di mana letak perbedaannya? Bedanya adalah, kalau variable hanya dapat digunakan untuk menyimpan satu data saja Sedangkan array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus Sebagai contoh misalnya, saat kita ingin menyimpan nama-nama hari dalam satu minggu Kalau kita menggunakan variable, maka kita harus membuat tujuh buah variable yang berbeda Untuk menyimpan data dari nama-nama hari dalam seminggu Misalkan kita buat variabelnya dengan nama hari ke-1 untuk menyimpan data hari minggu Hari ke-2 untuk menyimpan data hari Senin Dan seterusnya sampai dengan hari ke-7 untuk menyimpan data hari Sabtu Intinya, jumlah variable yang harus kita buat harus sama dengan jumlah data yang akan kita simpan Namun jika kita menggunakan array, maka kita cukup hanya membuat satu variable saja Untuk menyimpan semua data nama hari dalam seminggu Berikutnya, ada satu istilah dalam array yang harus kita pahami Yaitu indeks Apa itu indeks? Indeks adalah nomor urut dari posisi data dalam array yang dimulai dari angka 0 Misalkan kita punya sebuah array dengan nama hari Yang kita gunakan untuk menyimpan nama-nama hari dalam seminggu Maka indeks dari data array ini adalah Hari minggu indeksnya 0 Hari Senin indeksnya 1 Hari Selasa indeksnya 2 Hari Rabu indeksnya 3 Hari Kamis 4 Hari Jumat 5 Dan hari Sabtu indeksnya 6 Jadi misalkan kita tulis sebuah koding Hari indeks ketiga Maka data array yang akan ditampilkan adalah Hari Rabu Kemudian perlu diketahui juga bahwa Dalam bahasa pemrograman Python Terdapat 4 jenis array yang dapat digunakan Yaitu list, tuple, set, dan dictionary Dimana keempat jenis array ini memiliki sintaks koding yang berbeda Kalau kita ingin membuat array dengan menggunakan list Maka buatkan nama arraynya Kemudian gunakan square bracket untuk menampung data arraynya Kalau menggunakan tuple Setelah nama arraynya Gunakan round bracket untuk menampung data arraynya Kalau menggunakan set Setelah nama arraynya Gunakan curly bracket untuk menyimpan data arraynya Sedangkan kalau menggunakan dictionary Sintaks kodingnya sama dengan sintaks kodingnya set Hanya saja dalam curly bracketnya Data array disusun berdasarkan key dan value-nya Untuk penjelasan detail dari keempat jenis array Dalam bahasa pemrograman Python ini Silakan dipelajari dalam playlist video dasar pemrograman Python Yang telah saya buat sebelumnya Untuk linknya dapat diakses di bagian deskripsi video ini Baik sekarang Agar tidak hanya membayangkan teorinya Coba kita praktekan koding array ini Dalam sebuah studi kasus Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python Dimana dalam studi kasus ini Kita diminta untuk membuat nama-nama hari dalam satu minggu Dengan menggunakan variable dan array Baik silakan dibuka visual studio kodenya Oke sudah siap Kita buat sebuah file baru Kita beri nama myarray.py Yang pertama Kita buat nama-nama harinya Dengan menggunakan variable Untuk menyimpan input datanya Ingat tadi konsepnya Sebuah variable Hanya dapat menyimpan satu nama hari saja Berarti kalau kita ingin menyimpan data nama hari dalam satu minggu Maka kita harus menyiapkan Tujuh buah variable yang berbeda Untuk variable yang pertama Misalkan kita beri nama hari underscore 1 Untuk menyimpan data hari minggu Untuk variable kedua Kita beri nama hari underscore 2 Untuk menyimpan data hari Senin Variable ketiga Kita beri nama hari underscore 3 Untuk menyimpan data hari Selasa Variable keempat Kita beri nama hari underscore 4 Untuk menyimpan data hari Rabu Variable kelima, kita beri nama hari underscore 5 untuk menyimpan data hari Kamis. Variable keenam, kita beri nama hari underscore 6 untuk menyimpan data hari Jumat. Dan untuk variable ketujuh, kita beri nama hari underscore 7 untuk menyimpan data hari Sabtu. Oke, sudah lengkap. Sekarang tinggal kita buatkan coding untuk menampilkan output datanya. Kalau kita ingin menampilkan semua nama hari dalam satu minggu yang telah kita simpan dalam ketujuh variable tadi, maka kita jika harus memanggil variablenya satu per satu dengan menggunakan berita print. Kita tulis print, masukkan variable hari pertama. Kemudian hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. Dan hari ketujuh. Oke, selesai. Kita save. Kemudian tampilkan hasilnya dalam terminal. Kita tulis python. Lalu masukkan nama file yang akan kita tampilkan hasilnya. Kita tulis myarray.py. Kita enter. Nah, berhasil python menampilkan semua nama hari dalam satu minggu. Kemudian berikutnya, kita buat nama-nama hari dalam satu minggu ini dengan menggunakan array. Namun sebelum kita praktekan, matikan dulu semua coding yang telah kita kerjakan di awal tadi. Oke, selesai. Nah sekarang, untuk menyimpan input data dari nama-nama hari dalam seminggu ke dalam sebuah array, kita hanya perlu membuat satu variable saja. Misalkan variablenya kita kasih nama hari. Lalu kita siapkan square bracket untuk menampung nama-nama harinya. Kita tulis minggu, senen, selasa, rabu, kamis, jumat, dan sabtu. Oke, selesai. Nah sekarang, bagaimana cara menampilkan output datanya? Untuk menampilkan output data dari sebuah array, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita dapat menggunakan index array-nya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan data hari index yang ketiga, maka kita tulis, print hari index ketiga. Oke, kita save. Sekarang kita tampilkan hasilnya. Namun sebelum kita tampilkan hasilnya, kita bersihkan dulu layar terminalnya. Kita tulis cls, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, berhasil. Python menampilkan data array yang memiliki index ketiga, yaitu hari rabu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menampilkan output data array-nya, dengan menggunakan perulangan. Bagaimana caranya? Kita tulis for, lalu siapkan sebuah variable, untuk menampung semua data array, yang akan kita tampilkan. Misalkan kita beri nama data. Setelah itu, tuliskan keyword in, lalu masukkan, nama array yang akan kita tampilkan. berarti kita tulis hari. Jangan lupa akhiri dengan titik 2. Setelah itu, tampilkan datanya, dengan perintah print data. Coding ini kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya adalah, untuk semua data, yang ada di dalam array hari, tampilkan datanya ke dalam terminal. Oke, sebelum kita tampilkan hasilnya, matikan dulu coding print, yang kita gunakan, untuk menampilkan output array, dengan menggunakan index tadi. Oke, selesai. Kita save. Kemudian kita tampilkan hasilnya, di dalam terminal. Nah, berhasil. Python menampilkan semua nama hari, dalam satu minggu, yang kita simpan, dalam array hari. Baik, seperti itu, pembahasan tentang konsep array, dalam struktur data Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.